Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Bisa abang sampai merauke. Bagaimana saya bicara Papua? Bagaimana infrastruktur di Papua? Apakah yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat itu jumplang sekali? Akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah yang lain? Tidak akan. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, gambarnya ada. Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua? Akan naik, langsung naik. Saya bilang, Apakah kita menunggu pertumbuhan ekonomi di Papua, baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Ini hanya ayam dan telur saja. Tapi kalau tidak kita putuskan, Ya tidak akan ini bisa dikerjakan. Orang selalu meragukan menanyakan itu. Bapak bangun Trans Papua, apakah pertumbuhan ekonomi langsung naik? Juga belum tentu. Tapi ini masalah pemerataan dan masalah keadilan. Bukan hanya masalah ekonomi. Saya kaget, Tiga tahun yang lalu saat ke Wamena pertama kali, Saya tanya ke rakyat, Bensin di sini berapa harganya? Sudah-sudah tahu, 60 ribu per liter. Pak, saat-saat tertentu justru malah bisa 100 ribu per liter. Bayangkan, di Jawanya berapa? 6.450. Di Wamena, di Puncak, di Lani, Jaya, Bisa sampai harganya 100 ribu. Di mana keadilan? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kalau seperti ini diterus-teruskan? Kalau di Jawa baru naik 500 peraknya demonya 4 bulan. Benar enggak? Di MNI ikut enggak? Demo. Baru naik seribu demonya 4 bulan. Coba saudara-saudara kita yang ada di pegunungan tengah di Wamena, Berapa puluh tahun menikmati harga 60 ribu sampai 100 ribu, Diem saja. Enggak demo, enggak bicara, coba. Sedih saya melihat seperti itu. Sehingga saya perintahkan, Sudah beli pesawat Untuk mengangkut khusus mengangkut BBM Ke kabupaten-kabupaten di Pegunungan Tengah. Subsidinya berapa? Kalau ada yang bertanya, Subsidinya berapa sih untuk masalah ini? 800 miliar. Ada yang menanyakan ke saya, Pak itu subsidi pertamina rugi. Ya, 800 miliar. Kenapa? Saya tanya balik, Kenapa ke 800 miliar? Diem. Subsidi BBM yang dulu-dulu 300 triliun, Diem semuanya. Harganya di sana juga masih 60 ribu juga, Enggak ada yang komplain.